kawan-kawan kali ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita melakukan penyusunan pelepah yang baik dan benar agar bisa bermanfaat untuk batang sawit dari sendiri simak video berikut dan jangan skip videonya jadi bagusnya kita menyusun itu dibawahnya kawan-kawan seperti itu nah ini kan bagian dari atas ini bagian dari bawah selamat menikmati jadi fungsinya kita menyusun pelepah seperti ini kawan-kawan ketika terjadi musim hujan air yang turun itu dapat ditahan melalui pelepah yang kita susun akan lembab di bagian bawah pelepah ini kawan-kawan kalau ini sudah lapuk otomatis akan menjadi pupuk organik bagi tanaman sawit oke kawan-kawan begitu caranya saya tadi melakukan penyusunan pelepah yang baik dan benar tentunya bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit kita sendiri dan kita juga dapat untung kawan-kawan ya jadi susunlah pelepah itu dibawah di bawah pokok batang sawit artinya ketika di posisinya menurun seperti ini posisinya menurun jadi jangan kita di atas menyusun kawan-kawan kita susun di bawah ya jadi kita akan memudahkan manen tidak mengganggu aktivitas manen untuk merawat sawit juga tidak tergaguh kawan-kawan karena posisi pelepah yang sudah kita potong-potong itu kita susun dengan baik oke kawan-kawan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di follow tiktoknya terima kasih telah menonton dan bantu channel ini untuk berbagi videonya kawan-kawan biar bermanfaat untuk yang lain sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax